Halo Youtuber, laptop adalah salah satu alat yang bisa membantu membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah karena bisa kita gunakan dimana saja dan kapan saja yang kita mau akan tetapi bagaimana jadinya kalau laptop yang kita gunakan justru menghambat pekerjaan kita salah satunya karena laptop kita lemot nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman sederhana bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana cara mengatasinya bagi kalian yang menginginkan informasi seputar tutorial aplikasi, editing video, dan teknologi jangan ragu untuk subscribe channel ini baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih mengwetain tutorial ini seperti yang saya bicarakan tadi di awal bahwa kita akan membahas bagaimana caranya membuat laptop kita itu kinerjanya jauh lebih ringan atau tidak lemot nah, nanti kita akan lakukan satu hal yang sama tapi dengan tiga cara pengetikan yang berbeda nah, silakan teman-teman untuk mempersingkat waktu silakan teman-teman nanti ikuti tutorial ini silakan nyalakan laptop ataupun pc teman-teman yang memiliki setelah itu teman-teman lihat di keyboard teman-teman semuanya ya nanti silakan langkah yang pertama adalah lihat gambar windows silakan tekan gambar windows plus R nah, maka akan muncul run nah, disini silakan teman-teman ketik prefix oke, setelah itu silakan di oke saja nah, maka akan muncul beberapa tulisan-tulisan disini nah, ini yang biasanya saya lakukan ini kita delete jadi, biasanya akan banyak sekali kalau teman-teman sudah menggunakan mungkin beberapa hari dan lain sebagainya biasanya ini akan banyak nah, kita block saja setelah itu kita lakukan delete nah, jika muncul seperti ini silakan skip saja oke, setelah itu kita keluar langkah yang kedua kita lakukan hal yang sama yaitu silakan pencet gambar windows plus R setelah itu teman-teman ketik times lalu kita oke nah, biasanya sama disini itu nanti akan muncul folder-order itu banyak banget dan tulisan-tulisan silakan nanti disini lakukan hal sama yaitu kita hapus nanti silakan di block saja ctrl A habis itu delete karena ini sudah saya lakukan sehingga kalau di laptop saya ini sudah hilang atau sudah tidak ada ya oke setelah itu silakan close kita lakukan langkah yang ketiga yaitu caranya sama nah, silakan teman-teman itu pencet lagi gambar windows plus R nah, setelah itu silakan pencet percent lalu tulisan time lalu percent lagi setelah itu kita oke nah, biasanya ini sama isinya nanti beberapa juga banyak disini silakan lakukan hal yang sama yaitu kita hapus kita ctrl A terus kita delete jika ada tulisan ini kita skip saja nah oke dengan tiga cara tersebut biasanya kinerja laptop kita itu jauh lebih ringan kalau saya rasakan ya jadi silakan nanti teman-teman coba semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya oke sebelum saya tutup tutorialnya saya ingatkan kembali buat kalian bantu supaya channel ini bisa berkembang dengan cara klik subscribe like share komen dan klik tanda lonceng supaya kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi setiap channel ini mengupload video terbarunya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati